Pertama, kita tidak boleh meyakini ada hari tertentu hari sial, tidak boleh. Dalam Islam tidak ada hari sial. Meyakini ada satu hari tertentu, sial itu adalah tatoyur dan itu syirik. Atiyaroto syirkun, kata Nabi, tatoyur itu syirik. Itu meyakini hari tertentu, benda tertentu, waktu tertentu, angka tertentu, membawa sial. Di antaranya meyakini zaman tertentu syirik, seperti sial. Seperti zaman dahulu, orang-orang jahiliyah, dahulu mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan syawal adalah sial. Maka Nabi SAW membantah mereka dengan menikahi Aisyah di bulan apa? Syawal. Jadi tidak boleh kita menganggap hari tertentu hari sial. Seperti saya dapati sebagian di internet ada tulisan, solat rebu wakasan. Yaitu hari rebu pertama di bulan apa saya lupa. Mereka menganggap hari tersebut akan datang kesialan. Akhirnya mereka membuat solat tertentu untuk menolak balak. Saya katakan ini solat yang bid'ah, yang dibangun di atas keyakinan syirik. Karena meyakini hari Rabu, hari sial adalah apa? Kesyirikan, tidak boleh. Sama saya pernah pergi ke tempat juga, ada zikir. Mereka selalu berzikir hari Selasa. Wirid-wirid tertentu. Ditanya kenapa mereka berwirid-wirid pada hari Selasa? Karena mereka meyakini, dulu nenek moyang mereka pernah kena wabah pada hari Selasa. Sehingga hari Selasa adalah hari yang sial. Kalau Selasa yang dulu salah, kenapa adik-adiknya semua disalahkan? Kita katakan, itu hanya kebetulan. Bukan berarti menunjukkan hari Selasa, hari apa? Sial. Tadkala meyakini hari Selasa, hari Sial adalah ini merupakan kesyirikan. Sama, tadkala mereka meyakini ada hari tertentu, hari tolak balak. Kita bilang ini bid'ah, tidak ada contohnya. Terus buat makanan, terus makanan diapain? Dimakan barang-barang ya. Makan barang-barang tidak apa-apa. Tapi jangan meyakini bahwasannya hari tersebut, hari apa? Sial. Seorang kalau bertakwa kepada Allah, suatu negeri bertakwa kepada Allah, insyaAllah dijauhkan daripada kesialan. Jadi sial itu yang kalau maksiat baru sial. Kita dalam Islam yang namanya sial itu datang kalau ada maksiat. Makanya, tadkala Allah menghancurkan kaum ad, Allah mengatakan, Fi yawmin nahisad, di hari yang kesialan mereka. Karena mereka bermaksiat hingga Allah sialkan mereka dengan mengerimkan angin yang menerbangkan mereka selama tujuh malam dan delapan hari. Kalau mereka maksiat, baru mereka apa? Sial. Fi ayamin nahsin mustamir, kata Allah. Tanzi'un nasa, angin tersebut membawa mereka. Di hari-hari kesialan mereka.